Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nibibedia. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara untuk mengunci aplikasi di handphone Oppo A15. Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Agar lebih jelas dalam mengikuti video tutorial ini, silahkan Anda aktifkan subtitle pada video ini. Cara pada video ini dapat juga Anda terapkan di handphone Oppo seri lain, seperti yang saya cantumkan di judul dan deskripsi video ini. Beberapa aplikasi di handphone Oppo A15 Anda mungkin saat ini ada yang cukup penting, dan Anda tidak ingin orang lain dengan mudah membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan kita mengunci aplikasi tersebut. Di handphone Oppo sendiri, untuk mengunci aplikasi, kita tidak memerlukan aplikasi tambahan, karena sudah ada fitur bawaan dari sistem operasi Android di handphone Oppo A15. Caratan penting untuk Anda, karena di tutorial ini ada aktivitas membuat sandi dan pertanyaan keamanan, maka silahkan Anda catat sandi yang Anda gunakan, dan catat juga pertanyaan keamanan beserta jawaban yang Anda gunakan. Kemudian simpan di tempat yang aman. Untuk antisipasi, jika nantinya Anda lupa kata sandi privasi yang Anda gunakan. Oke, kita mulai langkah-langkah untuk mengunci aplikasi di handphone Oppo A15 kita. Kita mulai dari halaman depan handphone kita terlebih dahulu, kemudian kita klik ikon pengaturan. Berikutnya, silahkan Anda gulir ke bawah, kita menuju ke menu privasi. Kemudian, kita gulir ke bawah, kita klik menu kunci aplikasi. Jika kita belum pernah membuat kata sandi privasi, maka di sini akan tampil pesan atur kata sandi privasi untuk menggunakan kunci aplikasi dengan beberapa pesan di dalamnya. Untuk membuat kata sandi privasi baru, kita klik tetapkan kata sandi. Silahkan masukkan kata sandi privasi baru dengan 6 digit angka. Jika Anda ingin menggunakan bentuk lain, maka Anda bisa klik menu gunakan tipe kata sandi berbeda. Di sini, ada beberapa pilihan tipe sandi, silahkan pilih yang Anda inginkan. Sebagai contoh di sini, saya gunakan kata sandi 4 angka saja. Kita masukkan kata sandinya. Sekali lagi, pastikan Anda mencatat kata sandi yang Anda gunakan, dan nantinya pertanyaan keamanan beserta jawabannya juga dicatat. Karena di sini kata sandi yang saya masukkan cukup mudah, maka di sini ditampilkan pesan sandi ini terlalu mudah. Di sini saya pilih tetap gunakan. Berikutnya, kita ulang kembali masukkan kata sandi yang kita masukkan sebelumnya untuk verifikasi kata sandi baru. Berikutnya, sekarang kita berada di halaman informasi pemulihan. Di sini kita diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan keamanan, di mana isian dan jawaban dari pertanyaan ini nanti dapat kita gunakan ketika kita lupa dengan sandi yang kita gunakan. Anda dapat memilih pertanyaan yang akan digunakan. Di sini saya gunakan yang standarnya saja. Berikutnya, kita isi jawabannya. Kemudian, kita atur email pemulihan. Agar lebih mudah dalam pemulihan sandi ke depannya, kita masukkan saja email yang terpasang di pengaturan handphone kita. Anda dapat juga mengaktifkan slider rekening yang ditautkan. Jika Anda ingin menggunakannya, silakan nanti ikuti petunjuk yang ada. Di sini saya tidak aktifkan saja. Jadi, isian saya di sini hanya pertanyaan keamanan dan atur email pemulihan saja. Jika sudah, kita bisa klik tombol selesai. Berikutnya, kita berada di halaman pilih aplikasi yang dikunci. Di halaman ini, kita bisa memilih aplikasi apa saja yang akan kita kunci. Sebagai contoh di sini, saya akan mengunci beberapa aplikasi. Kita tinggal klik cekbok dari aplikasi yang ingin kita kunci. Di sini saya pilih aplikasi Facebook, Instagram, kemudian aplikasi WhatsApp. Jika sudah, kita bisa klik tombol kunci. Untuk uji coba, kita klik tombol home terlebih dahulu. Kemudian, kita coba buka aplikasi WhatsApp-nya. Setelah kita klik aplikasi WhatsApp, maka di sini kita diminta untuk memasukkan kata sandi privasi. Demikian juga ketika kita buka aplikasi Facebook. Berikutnya, kita coba aplikasi Instagram. Jadi, sekarang aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram sudah terkunci. Jika ada orang yang ingin membuka aplikasi tersebut di handphone kita, maka dia harus memasukkan kata sandi privasi yang kita gunakan di handphone kita. Anda dapat juga menambahkan aplikasi-aplikasi lain yang ingin Anda kunci. Oke, di sini kita lanjutkan dengan membuka aplikasi WhatsApp kembali. Kita masukkan sandinya. Setelah kita masukkan kata sandinya, maka aplikasi WhatsApp akan terbuka. Demikian juga untuk aplikasi-aplikasi lain yang kita aktifkan kunci aplikasinya, seperti Facebook dan Instagram tadi. Jadi, demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai cara untuk mengunci aplikasi di handphone Oppo A15 dan handphone Oppo seri lain seperti yang saya cantumkan di judul dan deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Anda.